Dian Silitanga melaporkan langsung dari studi yang utama Glora Bukarno meskipun kecewa dengan hasil lag pertama semifinal Piala AFF yang berakhir 0-0 tapi supporter Indonesia masih optimis Indonesia bisa meraih kemenangan di lag kedua semifinal Piala AFF di Vietnam nanti dan dengan hasil ini perjuangan Indonesia di semifinal Piala AFF 2022 bisa dikatakan cukup berat karena di laga kedua tim Garuda harus bermain di Vietnam pada 9 Januari nanti lalu apa catatan dari laga lag pertama semifinal Piala AFF 2022 dan bagaimana peluang Indonesia di semifinal kedua nanti kita akan bahas dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo Bung Joy yang sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini Bung Joy, 0-0 Bung Joy di lag pertama semifinal Piala AFF 2022 ada banyak tadi beberapa peluang yang diciptakan oleh tim Garuda tapi eksekusinya masih menjadi PR atau pekerjaan rumah catatan Bung Joy apa nih? ya sayang sekali ya Indonesia harusnya bisa menang paling nggak 1-0 lah di laga kandang ini karena ini kan sebetulnya kalau saya lihat dari sisi permainan justru Vietnamnya yang tidak progres ya jadi mereka malah sebetulnya setback ke permainan mereka yang paling buruk menurut saya dari 4 laga mereka di grup B waktu itu bahkan mereka sempat mengalahkan Malaysia yang juga semifinalis dengan skor telak 3-0 dan Indonesia juga sebetulnya tidak progres karena begitu banyak peluang ada 8 attempt, 2 shot on target tapi betul-betul tersiasia ya peluangnya dan itu adalah PR yang selalu menjadi catatan saya bahkan sejak lawan Thailand yang kita juga hanya Indonesia hanya bisa imbang satu-satu kan dan menghadapi Filipina pun sebetulnya banyak sekali peluang yang dibuang sehingga memang Sintayong belum bisa membuat pemain-pemainnya cukup sabar cukup clinical di depan gawang bahkan tadi menurut saya ada 2 yang harus menjadi goal ya dan itu betul-betul peluang yang sulit lagi didapatkan terbukti di babak kedua kan praktis Indonesia tidak lagi mendapatkan peluang bersih dan Vietnam sendiri bermainnya menurut saya sangat buruk dan ketika mereka bermain buruk Indonesia tidak bisa menang ya itu sayang sekali buat saya hasil imbang 0-0 ini adalah kalah ya karena sungguh berat nanti Indonesia harus pandang ke Vietnam dengan begitu publik mereka jauh lebih brutal loh di Vietnam jadi ini adalah ujian yang sangat berat bagi Sintayong mudah-mudahan sih confidence masih ada dan Vietnam juga tidak beranjak jauh dari penampilan malam ini kalau mereka ada progres menurut saya Indonesia harus sekali lagi harus menerima kenyataan bahwa kita sulit sekali menjadi juara di ajang AFF dan kita memang belum pernah jadi juara di AFF kalau Vietnam bermain buruk malam tadi tapi Indonesia tidak bisa memanfaatkan permainan buruk Vietnam menjadi kemenangan ini karena pemain kita tertekan tidak bisa bermain lepas malam hari ini? ya itu yang sebetulnya saya khawatirkan ya karena memang dukungannya sebetulnya cukup mengebu ini menurut saya penonton terbanyak setelah tragedikan juruhan ya di sebuah event internasional 50 ribu ya? ya dukungan tersebut kan gak akan kita dapatkan di Vietnam gitu loh dan mereka tampaknya di babak pertama bermain sangat beringas dan menurut saya ada sedikit salah hitung dari Sintayong dia menurunkan 4-4-2 tidak terlalu ofensif biasanya dia 4-2-3-1 atau 4-3-3 dan itu yang formasi yang paling ofensif dan baru mengganti pemain menit-menit 8-9-90 pemain yang tipikal menyerang semua menurut saya sudah telat tapi apapun Sintayong pasti sudah mencatat saya sih kalau jadi dia ya pasti saya akan bermain all out saja lah karena kita punya Indonesia tuh punya potensi untuk bermain agresif dan dia terbukti ketika Indonesia bisa mengalahkan Brunei kan dengan 7-0 tapi memang menghadapi Vietnam ini makhluk dalam tanda kutip yang berbeda dari Brunei jadi memang harus ada penyesuaian tapi pada prinsipnya saya melihat Indonesia tuh punya punya kapasitas untuk bermain lebih menyerang, lebih agresif tadi terlihat di babak pertama ya tapi sayang di babak kedua memang tidak terlalu kelihatan ya dan Vietnam sendiri lebih defensif meskipun mereka punya ball possession sedikit lebih baik ya dengan passing yang terselesaikan juga lebih banyak tapi mereka tidak terlalu mengancam sebetulnya pertahanan dari Indonesia kalau pola 442 dia anggap Mas Bung Joy belum berhasil artinya sektor kita di bagian depan masih sangat lemah ya Bung Joy ya terutama di penyelesaian akhir ya kalau dan banyak juga sebetulnya apa building up tuh apa bahasa Indonesia nya membangun serangan dari belakang ke tengah itu sebenarnya sudah baik tapi tadi saya mencatat ada tiga passing penting ya untuk menerobos pertahanan Vietnam itu gagal karena passingnya salah itu baru tiga yang saya hitung gitu loh padahal sebetulnya formasi dari Vietnam itu sudah agak terbuka tapi kalau passingnya akurat saya sudah bisa jadi peluang jadi kalau misalnya dari tiga jadi peluang dua mungkin ada gol satu gitu loh tapi ya sayangnya dari delapan attempt dua shot on target tidak ada yang jadi gol dan menurut saya dari sekitar 12 atau 13 kondisi menyerang dengan formasi yang dominan itu mereka tidak bisa mengkonversi menjadi peluang jadi memang ini catatan yang di lini depan menurut saya betul-betul menjadi PR karena Indonesia hanya punya waktu tiga hari ya tanggal 9 nah tanggal 9 kata tanggal 9 ini apa yang harus dievaluasi yang harus diubah atau materi pemainnya nanti starting 11 nya harus diubah pada saat kita ke Vietnam 9 Januari nantilah kedua sebetulnya 4-4 dua yang tadi diturunkan Sintayung cukup sukses di babak pertama ya terbukti kan Yaakob Sayuri dua kali berhadapan dengan keeper mungkin juga Marcelione Ferdinand bahkan sudah head on ya dengan keeper Vietnam tapi sayangnya memang penyelesaian akhir nah itulah faktor klinikal dalam penyelesaian akhir ini yang mungkin harus dibenahi segera mungkin ada satu sesi khusus ya dari Sintayung untuk memperbaiki penyelesaian akhir ini finishingnya betul-betul parah menurut saya finishingnya ya masih pekerjaan rumah ya dan banyak sekali tendangan yang sebetulnya posisi terbuka tadi di menit ke mungkin menit ke 85 ya kalau tidak salah Asnawi atau Witang Asnawi ya Asnawi itu menembak tinggi sekali jadi memang tidak terlalu bukan tidak terlalu memang sangat tidak akurat Oke Bung Jo, 9 Januari nanti kita main away bermain di kandang Vietnam dengan modal 0-0 tadi Bung Jo juga bilang Pak pendukungnya akan sangat brutal mendukung Vietnam kalau melihat tiga faktor itu bagaimana peluang Indonesia di leg kedua nanti? Ya harus saya katakan pahit berat ya berat tapi bukan berarti tidak tidak ada peluang sama sekali karena kalau Indonesia bermain draw satu-satu Indonesia yang lolos ke final karena ada aturan gol tandang jadi itu kan dihapus oleh Eropa tapi Asia masih pakai dan AFF pun masih pakai jadi kalau Indonesia bisa cetak satu gol aja dan tahan sampai jangan sampai kalah gitu ya satu-satu ya Indonesia lolos tapi ya agak berat karena Vietnam pasti akan lebih agresif ketika mereka mengalahkan Myanmar kemarin saya ngeri sebetulnya lihat permainan dari Vietnam tapi mudah-mudahan mereka tidak beranjak jangan progres gitu ya permainannya ya jangan jauh-jauh lah beranjaknya jadi kayak tadi aja jelek gitu tadi Bung Jo di awal menyatakan kalau nanti 9 Januari modal penting dari pemain Indonesia adalah mental kalau misalnya masih confidence mudah-mudahan akan mudah di Vietnam nanti gimana bisa menyiapkan mental pemain Indonesia ketika bertanding away di Vietnam atau tandang nanti ya itu menurut saya memang faktor non teknis dan harus ada figur di tim ini yang bisa membuat tim ini pede gitu ya percaya diri dan harus terus berteriak jadi saya tidak melihat ada pemain dengan karakter seperti itu dan ya itu memang karakter yang tidak bisa dibikin-bikin tapi menurut saya paling tidak harus ada pemain yang mau terus memberi semangat kepada teman-temannya bahwa Indonesia sebetulnya bisa mengalahkan Vietnam bahkan di kandang mereka dan itu kalau dari sisi teknis menurut saya Indonesia seimbang lah meskipun Vietnam ini kan sekarang nomor satu di Asia Tenggara ya dalam ranking FIFA tapi kalau saya lihat tadi permainan tidak terlalu jauh lah ininya kualitas permainannya baik individu maupun tim tadi sih sudah kelihatan ada kemauan untuk bermain lebih tim dari Indonesia sayang pasing masih banyak yang salah kemudian juga terutama kalau saya lihat memang kelemahan terbesar sama sekali tidak klinikal di depan gawang untuk menyelesaikan serangan jadi itu persoalan besar bagi Sintayong baik terakhir Bung Joy Indonesia bisa meraih tiket ke final saya tidak terlalu optimis tapi harus tetap mempah semangat pasukan Garuda ya ada kesempatan Indonesia draw satu-satu bisa lolos dua-dua bisa lolos jangan kalah aja jangan kalah masih ada peluang untuk kita melaju ke final tersingkir jadi menurut saya all out sajalah kalau bertahan pun kemungkinan bobol akan sangat besar dan Vietnam sejauh ini sampai semifinal belum kebobolan loh satu pun jadi mereka punya pertahanan dan keepernya tadi memang juga sangat bagus ya menyelamatkan dua peluang dari Indonesia jadi kalau Indonesia bisa bikin goal peluang terbuka baik 9 Januari akan jadi penentuan terima kasih Bung Joy sudah berbagi analisa terkait dengan Piala FF 2022 bersama kami di Sapan Indonesia Malam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati